Yamaha NMAX Motor ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2015 lalu dan langsung mendapat sabutan hangat di kalangan bikers tanah air. Yamaha NMAX punya tongkrongan yang gagah dan elegan serta posisi duduk yang santai ala-ala Nike Moge. Namun demikian, banyak masyarakat yang mengeluhkan sikap dari pengendara Yamaha NMAX yang dinilai arogan dan seenaknya sendiri di jalanan. Yamaha NMAX mendapatkan respon positif karena harganya yang relatif terjangkau jika dibandingkan dengan PCX kala itu. Kala itu, Honda PCX harganya masih di atas Rp 40 juta. karena memang motor ini masih impor utuh dari Vietnam atau CBU. Sedangkan harga Yamaha NMAX masih di bawah Rp 30 juta karena sudah diproduksi lokal. Yamaha NMAX sangat menggoda selain karena desainnya, juga karena teknologi mesinnya. ada juga fitur ABS dual channel atau anti-lock braking system di roda depan dan belakang yang pastinya pakem dan tidak akan... Yamaha mendesain NMAX sebagai skutik semi-touring sehingga posisi berkendaranya santai ala bapak-bapak. Dan tidak hanya untuk Indonesia, NMAX juga diekspor ke mancanegara termasuk kawasan Eropa. Karena disana juga banyak bapak-bapak. Konsep berkendara santai ala motor Eropa ini didukung dari posisi tubuhan kaki pengendara yang setengah selonjuran sehingga lebih rileks. Sangat cocok untuk bapak-bapak yang sering mengeluh masalah tulang. Berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber, kami melihat kalau ada sisi negatif dari sebagian pengguna NMAX. Mereka dianggap seringkali gampang panasan, mudah terpancing emosi dan cenderung arogan serta selalu ingin mendapat prioritas di jalan. Sikap arogan yang sering dijumpai oleh pengendara NMAX yaitu enggan berbagi jalan dengan pengendara lain. Demi mendapat prioritas, mereka juga terkadang memasang aksesoris seperti lambu strobo, sirene, dan modif suara klakson supaya terlihat seperti moge. Ya, memang tidak semua, tapi hampir semua. Walaupun banyak juga pengguna NMAX yang tidak arogan. Ya, tidak semua pengguna NMAX arogan. Pengendara Yamaha NMAX arogan adalah framing ala orang Indonesia. Itu adalah karakter masyarakat Indonesia yang tidak pernah berubah dari dulu, yang terlalu mengotak-otakan sesuatu. Misalnya saja dalam kasus pengendara Yamaha NMAX arogan ini. Meskipun hanya segelintir, tapi berdampak buruk pada pengguna NMAX seluruhnya. Masyarakat sudah terlanjur melebeli pengguna NMAX ya arogan. Hanya karena ulasifat sebagian pengendara skutik bongsor itu yang tidak mau mengalah. Berdasarkan penilaian subjektif terhadap oknum pengendara arogan, kayak bergendara mereka nampak seperti perilaku pengguna moge. Karena memang sebagian penggunanya kebelet beli moge. Tetapi tidak keturutan. Ingat, sebagian, tidak semuanya. Dan bisa dikatakan pengguna NMAX ini seperti mengendarai moge low budget. Mereka ingin pamer motor kesayangan mereka, baik itu dari sisi performa maupun tongkrongannya yang dimodifikasi makin seperti moge. Cuma seperti moge, bukan moge beneran. Nah, impas sikap tadi membuat masyarakat lantas menciptakan framing. Sikap arugansi ini juga muncul karena karakter usia pengguna NMAX yang sangat luas. NMAX digemari dari remaja, orang dewasa, hingga babak-babak. Posisi duduk yang nyaman juga membuat NMAX sering digunakan untuk touring atau perjalanan antar kota. Touring keluar kota seolah menjadi agenda wajib komunitas Yamaha NMAX. Tidak heran bila kita sering mencumpai rombongan Yamaha NMAX melintas di jalan provinsi. Dari sekian banyak klub motor, pasti ada satu-dua yang bersikap arogan saat touring. Saat mereka jalan bareng, tidak jarang mereka minta jalan dengan meminta pengguna lainnya untuk minggir. Selain sikap, masih ada lagi nih aksesoris Yamaha NMAX yang membuatnya makin arogan. Dengan konsep motor touring, Yamaha NMAX biasanya memasang strobo atau rotator, klakson dan sirine ala polisi, hingga box motor yang terpasang di samping dan belakang. Jadi itulah kenapa NMAX disebut motor arogan. Dan gimana kalau Yamaha NMAX ini kita ucat di video berikutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan salam arogan.